Terima kasih Terima kasih Terima kasih atas segala kebaikanmu di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini Ya Tuhan sebentar kami akan memulai sesi belajar kami Urapi hambamu Pak Gracia Pilo Dengan khidmatmu ya Bapak dan rohmu yang kudus Hadir di tengah-tengah kami Mengurapi kami semua agar semua yang disampaikan oleh Pak Gracia Mendapatkan tempat yang terbaik di dalam batin kami masing-masing Terangi mata hati dan pikiran kami Ya roh kudus agar kami juga mengerti apa yang disampaikan Terima kasih semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasihmu ya Tuhan Berkati juga peralatan dan perlengkapan yang kami gunakan Agar bisa kami gunakan dengan baik Dan kami serahkan sesi malam hari ini ke dalam tanganmu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Alas sesembahan kami Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Silahkan dimulai Pak Gracia Oke Salam malam kawan-kawan Bola-bola nyamanis dan keluarga besar Iman Rasuli Pada malam hari ini kita Tidak sangka ya Tidak sadar kita masuk ke seri ke-50 51 Ini merupakan Gajian Yang mengkerucut Tentang Pembahasan Dan penolakan Ajaran-ajaran sesat di Konsili Konstantinopel Yang malam hari ini yang akan saya bahas khusus adalah Sabelianisme Karena orang-orang seringkali Kurang mengangkat Bahwa bukan hanya Ajaran tentang Roh Kudus adalah ciptaan Yang dibahas dan ditolak di Konsili Konstantinopel Tetapi aliran sesat yang Dinyatakan sesat Ajaran yang tidak boleh diajarkan di seluruh gereja Di seluruh dunia Dinyatakan sebagai ajaran yang menyimpang Keluar dari ajaran Rasuli Dalam Konsili Ekumini Di Konstantinopel adalah Ajaran Sabelianisme Jadi aliran Sabelianisme itu Di dalam Konsili Konstantinopel Seperti yang saya sampaikan minggu lalu Ada banyak aliran sesat yang diingatkan Dibahas dan ditolak Sebagai ajaran sesat Dan tidak boleh diajarkan di seluruh gereja Di seluruh dunia Karena ajaran-ajaran ini Bukan ajaran Kristen Enomian Eonomian atau Aliran Ultra Aryan Aryanisme Radikal Semi Aryan Ini dia mengajarkan firman ala Adalah ciptaan Dan juga mengajarkan roh kudus Adalah ciptaan Ini adalah ajaran sesat Ini bukan ajaran Kristen Aliran tentang Roh kudus adalah ciptaan Ini juga dinyatakan sesat Tidak boleh diajarkan di gereja Ini bukan ajaran Kristen Apolinarian Yesus itu separuh manusia Separuh Tuhan Ini juga bukan ajaran Kristen Sekalipun semua mengimani Alah yang Esa Tapi kalau doktrinnya seperti ini Ini sesat Ini tidak boleh diajarkan Ini bukan Kristen Termasuk Sabelianisme Yang mengajarkan bahwa Bapak itu adalah anak Anak adalah roh kudus Mereka sinonim Oh pribadi yang sama Hanya namanya yang berbeda Ini pun ditolak Dinyatakan sesat Ini bukan ajaran Kristen Jadi kemunculan Oneness Di kelompok-kelompok Aliran Pentecostal Akhir-akhir ini Ini hanya pengulangan Pengulangan Aliran sesat Sebelianisme Yang sudah dinyatakan Sebagai aliran Bukan Kristen Aliran sesat Yang ada di dalam Tubuh Yang pernah ada Di dalam kekristenan Yang ditolak Di dalam konsili Ekumeni 381 Di Konstantinopel Sebelianisme Didirikan oleh Dari nama pendirinya Sebelius Dimana Sebelius Itu dipengaruhi Oleh pemikiran-pemikiran Notus Kelompok Notian Yang mana Bapak-bapak gereja Mensinyalir Bahwa Notus itu Orang yang sebelum Sebelius Dia mengajarkan Ajaran Tentang Oneness ini Bapak adalah Anak Anak adalah Roh Kudus Itu dipengaruhi Oleh Injil Gnostik Egyptian Gospel Atau Injil Mesir Injil Mesir Di dalam Injil Gnostik Injil Mesir Kristus itu Datang Tiga kali Ke dunia Jadi dia Hadir Dalam sepanjang Sejarah ini Dalam Tiga kali Penjilmaan Tiga manifestasi Yang berbeda-beda Namanya Beda-beda Manifestasinya Beda-beda Tapi Oknumnya Sama aja Jadi Kemunculan Sebelianisme Itu Gara-gara Para sesepu-sesepu Pemikir-pemikir Pemimpin Sebelian ini Memahami Alkitab Dibawah Terang Pengertian Egyptian Gospel Nah malam hari ini Yang saya akan bongkar Saya akan Tunjukkan kepada Kita semua Kita kaji Injil dari Mesir ini Injil apa Apa yang Diajarkan Di dalam Injil ini Sampai Konsili Konstantinabel Mengatakan Sebelian Bukan Kristen Itu aliran Sesat Aliran yang terlarang Diajarkan di dalam Gereja Ini Di dalam Panerion Ini Minggul Saya sudah Sampaikan Saya ulangi lagi Didirikan oleh Sebelius Sebelian Pengikutnya Sebelius Sebelius Itu Mengambil Ide-ide Dari Notus Notian ini Pengikutnya Notus Yang mana Mengikutnya Notus Ini Menyebar Dan Sebelian Ini Menyebar Di Daerah Sekitar Irak Dan Di Roma Di dalam Ajaran ini Dia Mengatakan Bahwa Sang Bapak Itu sama Dengan Sang Anak Sama Dengan Roh Kudus Mereka Hanya Tiga Nama Yang Berbeda Tetapi Entitasnya Sama Satu Oknum Hanya Disebut Dalam Tiga Nama Yang Berbeda Epipanius Memberikan Catatan Menunjukkan Ajaran Yang Ganjil Seperti Ini Berasal Dari Mana Ternyata Epipanius Menunjukkan Memberikan Catatan Bahwa Ajaran Sebelian Isma Ini Kesesatan Dan Kekliruan Mereka Bersumber Karena Mereka Dipengaruhi Oleh Buku-buku Apokrip Karya-karya Apokrip Khususnya Injil Mesir Jadi The Sense Of The Error Masalah Kesalahan Kesalahan Ini Disebabkan Dari Karya-karya Apokrip Khusususnya Yang disebut Dengan Injil Mesir Nah Dalam Banyak Pesan Itu Dimaksudkan Bahwa Ajaran-ajaran Injil Mesir Ini Disampaikan Secara Private Supaya Orang-orang Yang belajar Ilmu Rahasia Versi Injil Mesir Ini Mendapat Pencerahan Bisa Memahami Misteri Pribadi Sang Juru Selamat Dan Di dalam Di dalam Proses Pencarian Ini Menurut Injil Mesir Ini Dijelaskan Bahwa Sang Bapak Itu Sama Tidak 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 Dia akan dikatakan mendapatkan pesan pribadi supaya bisa memahami rahasia pribadi Sang Juru Selamat. Jadi intinya nanti berakhir pada Bapak itu sama dengan anak, Sang Anak itu sama dengan Rauh Kudus. Ini ajaran sebelian yang ditolak oleh semua uskup agung yang hadir yang mewakili seluruh gereja di dunia saat itu. Ini sesat, ini bukan ajaran Kristen. Cara mereka mengabarkan Injil sejak di abad kedua, ketiga, keempat sampai hari ini sama. Saya baca sejarahnya, itu saya ketawa-ketawa. Metode yang dipakai para kaum wanes hari ini itu sama seperti wanes, seperti katakan Bapak-Bapak gereja. Dia akan memberikan pertanyaan yang menakuti-nakuti. Kamu percaya Allah itu satu apa tiga? Satu kan? Iya, makanya tidak ada yang namanya alat itu tiga. Kriptunggal itu bukan ajaran yang benar. Jadi dari sejak fase yang awal seperti yang tertulis di dalam catatan Bapak-Bapak gereja, mereka itu sudah memulai cara mencari jiwa, mencari pengikut, dengan cara memfitnah. Jadi persis sama, sampai hari ini pun sama. Diopinikan bahwa triptunggal itu ajaran tiga ala. Ini fitna yang menjijikan, yang selalu saya lihat di kelompok-kelompok wanes. Sampai hari ini saya setiap kali berdiskusi dengan selompok wanes, mereka selalu menuduh. Triptunggal itu tiga ala yang terpisah-pisah. Ada gundulnya ala Bapak di sebelah kanan, gundulnya ala anak di tengah, gundulnya ala roh kudus di sebelah kiri. Jadi satu, dua, tiga, ada tiga ala yang berbeda-beda. Ini pasti cara-caranya persis sama seperti ini. Diulang-ulang fitnah, kebohongan, yang enggak pernah kita ameni diulang-ulang persis metodenya Islam. Jadi caranya kelompok sabelian itu mirip sekali dengan cara-caranya kelompok muslim yang tidak paham triptunggal, menyerang triptunggal. Ini persis. Sehingga orang-orang Kristen yang alim, yang baik, tapi enggak memiliki pemahaman iman yang dalam, akan terkecoh dan bisa terseret untuk masuk ajaran sesat ini. Coba Anda lihat. Epiphanius di abad keempat memberikan ketatan yang mirip. bahwa apa yang kita temui di tahun 2022-2021, itu ternyata metode yang sama yang sudah dipakai oleh beda-beda sebelian di abad ke-2 ke-3 ke-4. Ketika mereka menemui orang-orang yang sederhana dan yang tak berdosa, yang tidak memahami kitab suci dengan baik, mereka memberikan sebuah pertanyaan yang menakut-nakuti. Jadi bagaimana? Apa yang harus kita katakan, saudara-saudara? Apakah kita percaya kepada satu Allah atau kepada tiga Allah? Bagaimana? Bayangin. Bayangin, bayangin. Pertanyaan kuno ini, metode yang sama, fitnah yang sama, metode yang sesat, yang cacimaki, yang tidak pernah kita imani, kebohongan-kebohongan hoax yang sama. Ini masih dipakai sampai tahun sekarang. Dan ketika seseorang yang saleh, orang yang ngalim, tapi tidak memahami dengan penuh kebenaran ini, dia akan terganggu dengan pertanyaan. Tuhan, kamu percaya Tuhan itu satu atau tiga? Iya kan? Dan begitu mereka terganggu, dan menyetujui tawaran yang pertama ini, enggak saya percaya Allah itu satu, bukan tiga. Nanti mereka akan terseret pelan-pelan, sampai akhirnya mereka menolak eksistensi sang anak, dan eksistensi sang roh kudus. Jadi, metodenya lihat, persis sama. Jadi, intinya sebelenisme ini, bahwa bapak anak roh kudus itu tidak punya kekhususan. Mereka itu semua sama, hanya beda nama. Jadi, cirikas hipostasis bapak itu tidak ada, dengan cirikas hipostasis anak itu tidak ada kekhususannya, tidak ada dengan hipostasis roh kudus. Mereka sama saja. Hanya sebutannya yang berbeda-beda. Model dan peramnya yang berbeda. Jadi, hanya beda nama, beda peran. Pertanyaan yang fundamental, apakah seperti ini ajaran Yesus dan ajaran Alkitab? Apakah memang bapak puter roh kudus itu sama, hanya namanya yang berbeda, tidak punya cirikas khusus? Apakah ini ajaran Yesus dan ajaran Alkitab? Sama sekali tidak. Karena apa yang mereka ajarkan ini, ajaran Gnostik dari Injil Mesir, yang malam hari ini akan saya bongkar, tentang Injil Mesir, Egyptian Gospel, termasuk kesesat-kesesat doktrin mereka. Ajaran beda kan ya, Injil Mesir itu berbeda dengan Injil menurut orang Mesir. Kalau Injil menurut orang Mesir, itu juga Injil sesat, itu Gnostik, tapi Injil ini, yang disebut oleh Clement dari Alexandria, ini berbeda dengan Egyptian Gospel. Jadi Injil, according to the Egyptian, Egyptian, itu beda dengan Egyptian Gospel. Itu dua kitab yang berbeda. Di dalam Egyptian Gospel, Injil Mesir, Sang Juru Selamat itu punya pra-eksistensi, yang disebut di dalam istilah mereka, set yang besar, great set. Dia adalah roh set yang besar. dimana Juru Selamat yang memiliki pra-eksistensi ini, great set ini, sudah turun tiga kali ke dunia, dalam tiga zaman yang berbeda, dalam tiga manifestasi yang berbeda, dengan tiga nama yang berbeda. Tapi orangnya itu saja. Dan pada waktu roh great set, Juru Selamat yang datang ketiga kali, kedatangan yang ketiga kalinya itu, masuk melalui inkarnasi Yesus. Jadi, Juru Selamat, itu sudah datang tiga kali, tiga manifestasi, dengan tiga nama yang berbeda-beda, tiga zaman yang berbeda. Tapi semuanya itu ya sama, hanya beda nama, beda peran, beda zaman. Jadi satu oknum, dengan tiga sebutan, tiga model, modalisme, ganti-ganti peran. Ini yang pernah saya sindir, kalau hanya namanya yang berbeda-beda, tetapi orangnya ya itu-itu saja, ini enggak lebih, enggak kurang, sama dengan Lady Boys atau si Mil. Banji, jadi wajar Banji itu, oknumnya ya itu, tapi sebutannya bisa macam-macam. Contoh ya, Banji, namanya Yatno, tapi kalau dia berdandan, gaya perempuan, kumpul sama kawan-kawannya, jadi Yanti, Yanti Asisa. Tapi dia pun punya nama panggilan, nickname, Badrun. Yanto, Yanti, Badrun. Itu ya sama saja. Orangnya ya itu-itu saja, hanya sebutannya berbeda-beda. Tinggal perannya sebagai apa dulu? Kok dia di siang hari, sebagai laki-laki dipanggil Yanto, KTP-nya Yanto, malam hari, panggilan Banjinya Yanti, teman-temannya yang masa kecil, memanggilnya dia Badrun. Jadi Yanti, Yanto, Badrun adalah, ya orangnya ya itu-itu saja. Nih, apakah ala kita seperti itu ya? Tidak. Ini ya, saya akan bongkar, saya akan, malam hari ini kita akan belajar tentang Injil Mesir. Injil yang memberikan spirit, Sabelian. Yang mendorong orang-orang sesat ini, mengajarkan ajaran Sabelianisme. Ini buku-buku kumpulan kita penuh setif. Ini semua adalah buku-buku rahasia. Dari ilmu-ilmu rahasia, tidak semua orang bisa menemukan ilmu ini, kecuali mereka mau belajar mencari kebenaran sejati. Jadi ini ilmu rahasia. Untuk menemukan kebenaran sejati, harus dengan memperoleh ilmu-ilmu rahasia. Dan semua inilah yang mempengaruhi bidat-bidat. Bidat-bidat yang ditolak di dalam konsili-konsili ekumen ini, semua cenderung dipengaruhi oleh ajaran-ajaran. Banyak yang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran seperti ini. Rasulidas, Injil Judas, yang mengajarkan penyerupaan Yesus. Itu pun juga kumpulan Injil Thomas, Injil Tufulia. Yesus ini sangat ilahi, tidak manusiawi. Dia hanya ilahi. Punya kekuasaan yang luar biasa, sehingga dia bisa menciptakan makhluk hidup dari tanah liat. Sama seperti alam menciptakan Adam dari tanah liat, Yesus, dia adalah benar-benar ilahi. Tubuhnya tubuh maya, tubuh semu. Dia bisa menciptakan burung hidup dari tanah liat. Yang mana kisah ini masuk juga ke dalam Al-Quran. Injil Mesir, nah ini. Kalau Injil Mesir, ciri khasnya bahwa juru selamat roh yang besar itu turun tiga kali, bermanifestasi tiga kali, dengan tiga nama yang berbeda. Ini Injil Mesir. Ini, Injil Mesir itu nama lainnya adalah kitab suji dari roh agung yang tak kelihatan. Jadi nama-nama lainnya Injil Mesir ini adalah kitab suji dari roh yang agung yang tak kelihatan. Ini. Juru selamat memiliki praeksistensi. Dia ada sebelum dia hadir di muka bumi. Yang disebut dengan great sat, sat yang agung. Dia datang tiga kali dalam sejarah manusia. Dan pada kedatangan yang ketiga, dia berinkarnasi dan mengadopsi menjadi Yesus oleh praeksistensi sat yang agung. Ini ajaran Injil Mesir. Jadi, Injil Mesir, roh yang agung, great sat ini, yang tak nampak ini, bermanifestasi tiga kali dengan tiga nama dalam tiga zaman. Kedatangan yang ketiga sebagai inkarnasi Yesus bertupu dan berdaging. Oknumnya yang sama saja. Ya, juru selamat itu, great sat itu, yang tak kelihatan. Jadi, namanya berganti-ganti tiga kali, tapi ya oknumnya ya itu-itu saja. Inilah yang mempengaruhi notus praksis sabilius. Sehingga mereka menafsirkan Alkitab berdasarkan cara pandang Injil Mesir yang gnostik ini seperti catatan Epiphanius. di dalam Injil Mesir, Injil Egyptian Gospel, kecerdasan perdana. Kecerdasan perdana itu, ini sebelum Injil, maaf keliru, selain Injil Mesir, ada Injil yang mirip, punya ide yang sama, itu namanya first thought in three forms. Jadi, kecerdasan perdana yang bermanifestasi dalam tiga bentuk. ini pun juga salah satu aliran gnostik selain Injil Mesir. Tetapi rohnya sama. Jadi, ekspresi dari kecerdasan perdana, akal yang mula-mula, itu adalah sang bapak, sang ibu, dan sang anak. Kristus atau sang putra itu, sang anak tunggal itu, itu adalah pikiran adalah pikiran atau akal pertama. Jadi, Kristus itu adalah nama lain dari the first thought. Akal perdana. Jadi, akal perdana ini bisa bermanifestasi dalam beberapa manifestasi dan beberapa nama sebagai Yesus yang firman, sebagai roh kudus dan juru selamat yang berinkarnasi. ini. Pada waktu kedatangan pertama ke dunia, di dalam sejarah ke dunia, akal perdana, akal yang utama, akal yang pertama, kecerdasan yang pertama, itu datang sebagai the life as life and wisdom. Jadi, kedatangan pertama dari sang pikiran itu adalah sebagai yang hidup. Jadi, dia datir sebagai yang hidup. Dia menghidupkan semua ciptaan. Kemudian, sang hidup ini memasukkan, menginjeksikan roh kudus kepada yang dia mau. Ini. Nomor 29. And I, the first thought, and I injected the eternal Holy Spirit into them. Ini. Jadi, akal pertama, jadi di seluruh dunia ini ada yang namanya akal pertama. Akal pertama ini adalah Barbelo. Anda mungkin agak bingung apa itu Barbelo. Apa bedanya dengan Teruelu? Barbelo itu istilah Gnostik. Artinya, dia adalah emanasi pertama dari Allah. di dalam filsafat Yunani, emanasi pertama dari Allah yang namanya Barbelo. Jadi, pikiran, kecerdasan yang pertama itu adalah Barbelo. Dia juga yang namanya hidup. Dia juga wisdom atau kebijaksanaan atau logos. Dan dia juga adalah juru selamat. Jadi, namanya ada tiga macam sebagai pikiran yang pertama atau Barbelo, dia adalah sang hidup dan sang bijaksana dan juru selamat. Ini. Yang dia adalah yang ada sebelum segala sesuatu itu ada. Yang dipanggil dengan tiga nama yang berbeda, yang semuanya eksis sendiri-sendiri secara sempurna. Jadi, pada waktu kedatangan yang pertama, dia bermanifestasi sebagai sang hidup dan sang kebijaksanaan. Sebagai logos, sebagai the life, the life and the wisdom of the words. Advent yang ketiga, baru dia datang, juru selamat datang ketiga kali ini dalam bentuk inkarnasi Yesus. Jadi, di dalam acaran Injil Mesir, maupun first thought in three forms, in three forms, pikiran pertama dengan tiga bentuk, dia mengajarkan Bapak, Putra, roh kudus itu bukan hanya satu, tapi sinonim. Ini kurang kata sinonim. Jadi, bukan Bapak, Putra, dan roh kudus satu dalam pengertian tritunggal, tapi lebih dari itu, Bapak, Putra, dan roh kudus itu sinonim. Sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan Bapak, Putra, dan roh kudus itu sinonim. ajaran Yesus, Bapak, Sang Putra, dan Sang roh kudus itu memang satu. Tetapi, beda. Nah, di dalam Matius Pasal 2819 sudah jelas. Bapak, Putra, roh kudus itu satu nama. Bukan sinonim. Bapak, anak roh kudus tidak bisa dipisahkan, mereka itu satu. Tapi, bukan sinonim. Tetapi, kelompok-kelompok Wannes ini termasuk depan hari saya diskusi sama Keisya Chris, Injil Wannes, mereka ngotot ingin menggunakan Injil palsu, ayat palsu menurut versi mereka sendiri. Baptiskanlah mereka di dalam nama aku, di dalam nama Yesus. Katanya, bahwa Keisya tahu bunyi Matius 2819 yang asli, itu seperti Injilnya Eusebius dan Injil Matius Kumran. Begitu Keisya dengan apa namanya, dengan pedenya mengatakan bahwa Matius 2819 seperti yang kita baca itu keliru, itu palsu, itu ayat yang sudah dirubah-rubah oleh orang yang tidak dikenal, oleh penipu, yang betul itu bukan di dalam nama Bapak Putra dan roh kudus, tapi baptiskanlah mereka di dalam nama aku, nama Yesus. Itulah yang ada di dalam Injil Eusebius dan yang ada di dalam Injil yang ditemukan di Kumran. Begitu saya membaca komennya si Keisya tentang Injil Eusebius dan Injil Kumran, dalam hati saya ngakak ngakak sampai kalau bisa saya gambarkan itu saya bisa ngakak sampai guling-guling. Karena tidak pernah ada yang namanya Injil Eusebius dan tidak pernah ada Injil Matius 28 19 yang ditemukan di Kumran. Kenapa? Karena sampai hari ini semua buku-buku kritik teks tidak menyebutkan adanya varian teks untuk Matius 28 19 jadi dari 22 ribu manuskrip-manuskrip perjanjian baru yang ditemukan untuk Matius 28 19 tidak ada varian teks seperti yang diinformasikan Keisya yaitu menurut Injil Eusebius dan Injil Matius yang ditemukan di Kumran. Omong kosong saya belum pernah tahu Oleh karena saya tanya mana fotonya tidak pernah ada ini coba lihat kelompok-kelompok Pantai Kosta yang sesat ini kelompok-kelompok aderah sesat Pantai Kosta buat Kitab Susu sendiri di 19 mereka sengaja membuat suatu ayat palsu yang tidak ada dokumen naskah kunonya dia buat dia karang-karang sendiri berdasarkan imajinasi oleh karena itu pergilah kamu dan muridkan semua bangsa di dalam namaku di dalam namaku di dalam namanya Yesus maksudnya ini kitab suci Pentecostal the face of Pentecost holy people ini ayat palsu karena dari 22.000 perjanjian baru manuskrip yang sudah ditemukan dan dikatalokan tidak ada satu manuskrip pun yang menuliskan seperti ini ini kebohongan ini pemalsuan ayat ini pemalsuan ayat dari kelompok-kelompok walis Pentecostal dan mereka giat membuat mencetak alkitab-alkitab palsu saya mensinyalir ada kira-kira 19 terbitan ayat palsu untuk Matius 28 19 oleh kelompok mereka palsu semua ini juga The Truth Bible ini omong kosong The Truth apanya kamu penipu kok The Truth Satu-satunya catatan yang bisa mengarahkan ke sana itu di New Tech Novum Testamentum edisi yang kedua ini pada waktu edisi yang kedua Matius 28 19 itu ada dia kritik tanda itu dibeli catatan ada sebuah kutipan dari Eusebius di dalam bukunya dia tidak menuliskan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapak dan Putra Tendro Kudus bukan baptisontes autus aes baptiskanlah mereka tuonuma tu patros kaitu huyo kaitu agio penumatos bukan berbunyi seperti ini tetapi baptisontes autus aes tuonumati mau di dalam namaku Eusebius nah begitu ada kata Eusebius Anda tahu nggak Novum Testamentum edisi kedua apakah ini Injil bukan ini adalah suratnya Eusebius kepada Kaisar Konstantin Nobel eh Kaisar Konstantin jadi Eusebius memberikan surat dengan kutipan bebas baptiskanlah mereka di dalam namaku maksudnya nama Yesus itu bukan Injil kemudian Injil Matius Kumran saya tanya sudah beberapa hari sampai hari ini Kaisar Chris tidak pernah menunjukkan foto Injil Kumran termasuk fotonya Injil Eusebius saya tanya sejak kapan Eusebius menjadi penulis kitab suci mana fotonya kode manuskripnya apa karena dari 22.000 manuskrip perjanjian baru semua terdata dan memiliki kode katalog internasional jadi mustahil kalau ada satu manuskrip pun yang tidak mendapat nomor urut katalog internasional tolong sebutkan nomor katalog internasionalnya saya akan cek sampai hari ini berhari-hari Kaisar Chris sama sekali tidak menjawab pertanyaan saya sampai tadi pagi pun tidak menjawab nah jadi gara-gara Eusebius memberikan surat kepada Kaisar Konstantin dan di dalam tulisannya itu dia menuliskan baptiskan mereka di dalam namaku ini dijadikan dasar ayat-ayat injil-injil palsu buatannya Pantakosta wahana sini ini yang mana semua manuskrip-manuskrip alkitab yang ada tidak berbunyi seperti ini karena semua alkitab yang ada yang dikumpulkan dari 22 ribu tidak pernah berbunyi seperti ini ini hanya kutipan bebas di Eusebius kepada Kaisar Konstantin di dalam UBS ediksi keempat itu dibuang Eusebius karena itu bukan alkitab dan kutipannya tidak layak dijadikan salah satu bahan pertimbangan untuk kritik teks karena apa 22 ribu lainnya sama sekali tidak ada yang menuliskan seperti itu jadi Kaisar ini coba lihat ini UBS edisi keempat sekarang edisi kelima sebelum punya coba lihat di ayat 19 ayat pepisan tidak ada keterangan tanda varian teks tidak ada disini 20 ada jadi mana bohong suratnya Eusebius pada Kaisar Konstantin Nobel itu bukan alkitab dan mengenai kata namaku baptiskan mereka di dalam namaku kalau kita lihat menurut gaya bahasa semitik kuno itu bukan dibaptis di dalam nama Yesus baptiskan demi namaku itu artinya membaptis atas otoritas atau mandat perintah dari Yesus kalau misalnya ada seorang datang aku datang atas nama Daud itu bukan berarti dia datang dari pintu gerbang dia berterak Daud 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 ya enggak seperti itu kok ada orang datang menghadap Raja aku datang atas nama Daud itu maksudnya aku datang sebagai duta yang menerima mandat dan otoritas untuk berbicara atas nama Raja Daud jadi di dalam nama Raja Daud itu bukan berarti Daud 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 ya enggak seperti itu jadi kalau suratnya Eusebius ini dibaca menurut gaya bahasa Semitik Kuno itu artinya membaptis atas perentah atas otoritas atas mandat dari Tuhan Yesus oleh karena itu di dalam edisi-edisi yang terbaru putipan catatan di Novum Testamentum edisi kedua tentang Yesus bisa dibuang karena itu bukan bagian dari Alkitab ini UBS edisi yang keempat jadi Matthew 28 19 tidak ada satupun varian teks dari 22.000 manuskrip yang terkumpulkan seperti yang diucapkan mulut penuh fitnah mulut yang penuh dengan hoax dari kelompok oneness tidak ada nah sekarang kita lihat buku yang kedua ini UBS kita lihat Novum Testamentum ini Novum Testamentum Novum Testamentum yang saya miliki yang terbaru edisinya lebih detail ini ada tanda di sini perotentes on ada tanda di sini Anda lihat nomor 19 kalau kita membaca perotentes on maka pergila ada ditemukan satu kodeks yang tidak menuliskan dengan kata on tapi dengan nun pro perotentes bukan on nun ini ada tandanya ini ditemukan di kodeks D versi Itali hanya itu kemudian perotentes on matetusate pantata etni baptisontes nah dikata baptisontes dikasih tanda ada varian lain tidak menuliskan dengan kata baptisontes bukan baptisontes autus es tu unuma tu patros kaitu huyo kaitu agiupenumatos ini lihat tandanya bukan baptisontes tapi baptisantes bukan pakai omikron baptisontes omikron ini pakai alfa baptisantes jadi ada manuskrip kuno yang menggunakan alfa baptisantes bukan omikron itu manuskrip D dan manuskrip kodex B kodex D perbedaannya cuma ini selebihnya sama jadi tidak pernah ada varian teks seperti mulut omong kosong mulut kotor mulut penipunya kelompok wanes baptiskan mereka dalam nama aku tidak pernah ada tapi kelompok-kelompok pentakosta sesat ini dengan giat memproduksi secara massal alkitab versi mereka yang tidak ada satupun dokumen manuskripnya hanya gara-gara mereka ingin menyampaikan doktrin mereka dengan cara membuat terjemahan-terjemahan palsu ini Manufum Nofum 28 Nofum Test Tabintum edisi 28 menemukan variannya itu dikata protein test on yang lain menerus protein test nun tidak ada bedanya kalimat itu termasuk baptisantes dengan baptisantes tidak ada bedanya artinya itu hanya beda dialek saja artinya sama jadi varian teks seperti yang dihembuskan kisah kris tentang adanya Injil Eusebius Injil Matius yang ditemukan di Komrat itu bohong besar tidak pernah ada di dalam sejarah malah sebaliknya kalian sengaja melakukan pemalsuan ayat ribuan manuskrip dikumpulkan tak satu pun seperti yang kalian buat jadi yang kalian buat-buat itu pemalsuan dengan sengaja supaya oh ini lu ada ayatnya itu buat buatan kalian sendiri ini varian pertama yang satu yang standar bentuknya pariotentes on kodex D versi itali kodex D kodex non baptis on test pakai omikron ini yang standar tapi ada varian teks dialetnya tidak menggunakan omikron tapi baptisan test di kodex B kodex D nah sekarang kembali lagi Bapak putra roh kudus itu satu itu ajaran Yesus yang ngomong itu Tuhan Yesus versi baptiskan mereka di dalam namaku itu tidak ada ayatnya Yesus dengan jelas Bapak putra roh kudus itu satu Logos itu sudah ada sejak semula dia kekal dia hadim dia asali dan Kaiho Logos dan Prostonteo dia ada di dalam Allah dia satu dengan Allah ini yang Yesus ajarkan Logos satu dengan Allah dia ada sejak hadim dia asali dia satu dengan Bapak dan Sang roh kudus dan ayat yang lain mengatakan bahwa firman itu ada di dalam Bapak ada di dalam Yohanes 4 8 Yesus keluar dan datang dari Allah dari Bapak jadi ajaran Alkitab yang kita imani semua penganut yang memegang teguh ajaran Tritunggal Maha Kudus ajaran Rasuli firman Allah itu satu dengan Allah dan tidak pernah terpisah kenapa aku dan Bapak adalah satu iya Allah dan firmannya itu satu tidak pernah kita menemukan Allah terpisah dengan firmannya jadi tidak pernah ada waktu Allah tidak punya firman seperti ajalnya Unitarian saksi Yehova dan Wanes Joshua Tewu Joshua Tewu saksi Yehova dan Unitarian pernah mengatakan Yesus adalah ciptaan yang pertama kali dibuat oleh Allah artinya ada waktu dimana Logos firman Allah Yesus itu tidak ada ini yang tidak mungkin karena Yesus dan Allah itu selalu satu dia ada sejak kekal sampai kekal tidak mungkin Yesus Logos firman Allah pernah tidak ada tidak pernah Allah cacat atau kekurangan ini jalan Yesus ajaran Alkitab sang putra itu berbeda dengan sang bapak walaupun mereka satu dan tak terpisahkan inilah ajaran Alkitab mereka satu usia satu entitas satu substansi satu wujud perbedaannya juga tidak boleh diingkari karena Yesus sendiri yang mengatakan bahwa antara sang anak dan sang bapak itu tidak sama sekalipun Yesus sendiri juga mengatakan sang bapak dan sang anak itu satu coba lihat bapak tidak menghakimi siapapun melainkan telah mengirakan penghakiman itu kepada anak artinya apa bapak tidak menghakimi anak yang menghakimi ini ada pembedaan antara bapak dan anak tapi mereka tidak terpisah mereka satu tapi berbeda Allah berbeda dengan firman Allah tapi Allah tidak mungkin terpisah dengan firman Allah Allah dapat dibedakan dengan firmannya sang bapak dapat dibedakan dengan sang anak tapi tidak mungkin sang bapak pernah ada tanpa sang anak ini jalan Yesus demikian roh kudus dan Allah itu satu di dalam bapak Allah dan roh Allah itu satu tapi tetap dapat dibedakan yang mana sang bapak dan mana sang roh kudus mana hayatnya Allah mana Allah tetap dapat dibedakan sekalipun tidak mungkin kita temukan Allah terpisah dengan hayat dan rohnya ini jikalau penghibur yang akan kudus dari bapak datang yaitu roh kebenaran yang keluar dari bapak ia akan bersaksi tentang aku roh kudus itu ia akan bersaksi tentang aku Yesus perhatikan kata ia aku ia aku ini menunjukkan bahwa Yesus mengatakan roh kudus itu sesuatu yang berbeda dari dirinya penggunaan kata ganti ia yang diucapkan Yesus yang menunjukkan bahwa roh kudus itu ia berbeda dengan aku ini harus diperhatikan jadi yang mengatakan roh kudus dari Yesus itu omong kosong bertentangan dengan Alkitab Allah memang tidak pernah terpisah dengan rohnya tetapi antara Allah dan roh kudus dan roh Allah bahkan dengan firman Allah tetap dapat dibedakan roh kudus adalah roh yang memberikan hidup rohlah yang memberikan hidup daging sama sekali tidak berguna kata Yesus oleh kata itu di dalam kredo Nikia Konstantinopel roh kudus Tuhan sang pemberi hidup yang bersama sang bapak dan sang putra disembah dan dimuliakan tanpa roh kudus Allah mati jadi tidak mungkin Allah terpisah dengan rohnya meskipun Allah itu satu dengan rohnya bukan berarti tidak ada pembedaan yang mana roh Allah hayat Allah yang mana firman Allah dan mana Allah tetap bisa dibedakan sekalupun mereka itu satu Allah yang Esa jadi sang putra firman Allah itu satu dengan roh kudus bersama dengan sang bapak semua disembah dan dimuliakan jadi satu tapi mereka dapat dibedakan Allah itu satu dengan firmanya iya amin tapi yang mana Allah yang mana firmanya tetap dapat dibedakan Allah satu dengan rohnya dengan hayatnya iya betul tanpa roh kudus tanpa hayatnya Allah itu mati tapi tetap dapat dibedakan mana sang bapak dan mana sang putra kata ganti yang diucapkan Yesus di Yohanes 4.16 aku akan minta kepada bapak dan iya Yesus mengatakan bapak itu iya aku Yesus akan meminta kepada bapak dan iya bapak akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain yaitu roh kudus penolong yang lain roh kudus supaya iya roh kudus pun dan bapak itu disebut oleh Yesus sebagai iya Yesus meminta kepada bapak dan iya bapak dibilang iya kata gantinya iya memberikan penolong yang lain memberikan penghibur memberikan roh kudus supaya iya roh kudus menyertai kamu artinya apa Yesus sendiri yang mengajarkan bahwa dia dapat dibedakan dengan sang bapak dan sang roh kudus sekalipun Yesus selalu satu dengan bapak dan roh kudus ini substansi ajaran tertunggal yang mana ajaran wahnes keluar dan menyimpang dari ajaran-ajaran seperti ini makanya setiap kali saya tanya kapan Yesus pernah mengatakan bapak adalah saya saya adalah sang bapak kapan Yesus menggunakan kata ganti saya untuk mengatakan bapak saya tanya sudah kira hampir seminggu tak ulang-ulang terus misalnya bagi saya kalau enggak ada jawaban itu gatel karena siapa tahu saya ini kurang baca alkitab siapa tahu saya ada kekurangan makanya saya tanya terus saya kejar terus mana ayatnya kalau Yesus mengatakan aku dan bapak satu iya aku tahu tapi mana ayatnya yang mengatakan Yesus mengklaim bahwa dia adalah sang bapak bapak adalah saya Yesus selalu menggunakan kata iya artinya sang bapak itu dibedakan dengan dirinya kapan dimana ayatnya Yesus pernah mengatakan roh kudus adalah saya saya adalah roh kudus mana ayatnya kalau kamu bisa menunjukkan ayat maka doktrimu terbukti benar karena ada ayatnya tapi untuk membuat doktrin bahwa roh kudus bapak itu adalah Yesus kalian tidak punya ayat kalian mengkaitkan ayat ini dengan tafsir jungkir balik akrobat tidak karu-karuan sampai berkesimpulan bapak adalah anak anak adalah roh kudus dan itu adalah Yesus jadi anda harus muter sana sini ke Amerika ke Simbahwe kembali ke Cina turun ke Sri Lanka muter-muter jungkir balik sampai menghasilkan kesimpulan bapak anak roh kudus adalah Yesus tapi ayat yang eksplisit kalian tidak punya anda pasti menampilkan apa ya atraksi tafsir yang gak karu-karuan Yesus selalu sebut bapak dan roh kudus dia iya he not me pertanyaan saya buktikan ayatnya dimana Yesus pernah mengatakan the holy spirit and the father is me tidak pernah dijawab jawabannya muter sana muter sini harus yang pahami filsafat lah harus begini harus begitu harus mengerti sastra setelah berhari-hari saya tanya tidak dijawab ini contoh ya diskusi saya dengan Kasia Chris apa namanya kapan dia dan saya itu menjadi sama dia itu menunjukkan antara saya dan dia itu dua hal yang beda saya dan kamu saya dan mereka itu pun menunjukkan perbedaan saya orang pertama tunggal dia orang kedua tunggal kamu mereka orang ketiga orang ketiga jamak begitu saya tanya grammar macam apa dia kok bisa sama dengan saya dijawab saya harus punya jiwa seni memahami sastra sastra macam apa sastra macam apa yang mengatakan dia dan saya itu sama grammar dari bahasa mana yang mengatakan he and I is the same meaning have a same meaning ini karena sementara ini saya hanya tahu bahwa saya adalah kata ganti orang pertama tunggal dia adalah kata ganti orang kedua tunggal jadi sastra apa grammar apa yang sebut saya itu sama artinya dengan dia he kemudian ada Lynn Colin Belfikro Nabi Tupulu dia mungkin tidak sabar dengan cara diskusinya dia agak ngegas disini tapi taklah dia ini pelan itu pelan saya ingin tahu pola pemikiran mereka kita tak gali seperti apa pemikirannya ayo Chris pertanyaan saya kedua kapan kamu kapan hari juga belum kamu jawab sastra dari negara mana sastra dari peradaban mana yang menyamakan saya itu dengan dia dia kamu mereka kami itu semua sama ini sastra dari mana gaya bahasa grammar dari bahasa apa ini ini bukti ayatnya bahwa Yesus yang berkata bahwa Bapak dan Rok Kudus itu he not me Bapak dan Rok Kudus Yesus bilang itu dia iya bukan aku bukan saya ini aku akan meminta kepada Bapak dan iya Bapak iya akan memberikannya kepadamu seorang penolong yang lain supaya iya penolong Rok Kudus menyertai kamu selama-lamanya Yesus berkata bahwa Bapak dan Rok Kudus itu dia he not me bukan saya saya tanya ulang-ulang Chris tunjukkan sastra yang mana yang tunjukkan sastra yang sama yang menyamakan kamu dengan saya tunjukkan sastra mana yang menyamakan kamu dengan saya saya dengan dia disamakan mana sastranya dia berapa sastra ini muncul karena saya belum tahu bahwa saya itu adalah sama identik dengan dia tak tanya ulang-ulang tak tanya ulang-ulang setelah saya tanya ulang-ulang saya uber terus kapan dia dan saya itu sama akhirnya Chris memberikan jawaban konyol dia bahas-bahas saya ini tidak ngerti sastra bodoh rendah gaya bahasanya wanus itu selalu apa ya gumede gumede itu merasa besar tinggi menganggap yang itu bodoh dan tidak tahu apa-apa terus dia tunjukkan ini ini sastra yang menunjukkan saya dan dia itu sama ini ada ayatnya dia tunjukkan saya dia menurut bahasa apa dia tidak menunjukkan tiba-tiba dia menunjukkan keluaran 27 ini baca Pak Gracia jangan menyebut nama Tuhan Allah-Mu dengan sembarangan sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan kalau saya tanya siapakah yang ngomong bukankah dia kan Tuhan siapakah dia ini yang ngomong Tuhan dan dia dia itu juga mengarah kepada Tuhan nah kan dia dan saya disini kan sama siapa yang bicara di ayat ini ya Tuhan terus dia yang ada di dalam ayat 7 ini siapa dia orang yang menyebut namanya nama dia siapanya disini ya Tuhan sendiri lho kan betul kan saya dan dia itu sama Pak Gracia ini coba lihat dia memberikan jawaban tapi tak jawab jangan sebut nama Tuhan Allah-Mu dengan sembarangan jadi Tuhan berkata jangan sebut nama Tuhan Allah-Mu dengan sembarangan sebab Tuhan Tuhan berkata sebab Tuhan memandang bersalah yang menyebut namanya dengan sembarangan jadi Tuhan menyebut Tuhan dan menyebut namanya disini ya mengarah kepada Tuhan sendiri betul kan betul tapi tunggu dulu bantahan saya karena saya jawab di bawah sini saya ulang di sebelah kanan saya buat wall khusus mengenai ini tapi Kisya Kris tidak mau masuk disini ini sebuahkan suatu TS baru saya diskusi di wall Kisya Kris saya tanya sejak kapan dia sama dengan dia atau kami kamu dia mereka itu semua sama nah karena Yesus menyebut Bapak dan Rokut itu dia kemudian Kisya Kris menjawab bahwa dia itu sama dengan saya ada dalam Alkitab keluaran 30-20 akhir yang tadi kita baca Kisya berbalik tanya ke saya siapakah yang berbicara di hati ini Tuhan siapakah dia yang dimaksud dalam hati ini Tuhan artinya Kisya Kris ingin menggiring ke opini bahwa dia dan saya itu sama betul Kisya kalau gaya bahasa dan struktur kalimatnya seperti itu betul yang ngomong Tuhan dan dia di dalam kalimat keluaran 20-20 itu benar-benar Tuhan betul kalau gaya bahasa dan struktur katanya seperti itu Tuhan berkata menurut struktur kalimat Tuhan berkata dia adalah orang pertama yang ngomong Tuhan akan memandang orang yang menyebut namanya begitu Tuhan mengatakan Tuhan memandang bersalah orang menyebut namanya Tuhan di dalam struktur kalimat ini ini menjadi orang kedua tunggal otomatis kata gantinya orang kedua tunggal secara grammar memang harus mau tidak harus dia karena apa karena struktur kalimatnya menuntut seperti itu jadi Tuhan berkata Tuhan Tuhan berkata Tuhan akan memandang bersalah orang menyebut namanya ini pasti seperti itu karena apa karena Tuhan yang disebut Tuhan itu adalah orang kedua tunggal kata gantinya pasti orang kedua tunggal juga karena apa ya karena struktur kalimatnya menuntut seperti itu tapi belum selesai nah kalau kalimat kayak begitu itu bukan hanya hanya ada di dalam Alkitab saya pun juga bisa membuat kalimat yang serupa dengan itu bahkan kalimat seperti ini banyak di dalam syair-syair lagu-lagu cengeng lagu-lagu cinta Anda kalau baca dengerin lagu-lagunya panceponda lagu-lagu cengeng lagu-lagu cinta potus cinta seringkali orang yang menyanyikan lagu ini menggambarkan kisah cintanya yang tragis dengan kata ganti orang yang kedua padahal itu dirinya sendiri Tuhan akan memandang orang yang bersalah menyebut namanya Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan di dalam versi ini adalah orang kedua tunggal betul sehingga kata gantinya wajar orang kedua tunggal juga permasalahannya sebelum saya memberikan itu gaya bahasa seperti kejadian 30 ayat 7 saya pun juga bisa contohkan saya bisa menggunakan membuat suatu kalimat dengan gaya bahasa keluaran 27 contoh saya saya gracia misalnya saya ini seorang pemimpin suatu perusahaan saya mau keluar saya ngomong kepada staf sama kepada staf saya saudara-saudara ingat ya gracia pelo tidak menoleransi penipuan dia pasti menindak kecurangan pelaporan keuangan yang terjadi beritahukan semua kepada bagian keuangan ingat ya gracia pelo tidak menoleransi penipuan apapun dia pasti akan menindak saya gracia pelo tapi saya menggunakan gaya bahasa dan struktur kalimat yang seperti kejadian 20-20 bisa wajar bahkan kalimat-kalimat kayak gini banyak di dalam lagu-lagu cengeng banyak tapi pertanyaannya apakah gaya bahasa seperti ini ada di dalam semua Alkitab di dalam perjanjian baru apakah semua percakapan Yesus penjelasan Yesus tentang Bapak Anak dan Roh Kudus itu memang menggunakan gaya bahasa dan struktur kalimat yang seperti itu tapi tidak artinya ya upayanya Keisya untuk menggiring bahwa dia dan saya itu sama itu keliru karena kasus kejadian 20-20 itu gaya bahasa kasuistis jadi suatu gaya bahasa yang khusus untuk teks ayat itu untuk membandingkan Yohanes 14-16 saya menggunakan perbandingan berikut ini aku akan pergi ke Pak Wandi aku akan ke Pak Wandi agar dia menyuruh Wanto supaya dia mengantar menyertai kamu kemanapun kamu pergi berada struktur kalimatnya ini persis dengan Yohanes pasal 14-16 aku akan pergi ke Pak Wandi agar dia Pak Wandi menyuruh Wanto supir agar dia Pak Wanto supir mengantar kamu kemanapun kamu pergi pertanyaannya dengan struktur kalimat seperti ini yang sama dengan Yohanes pasal 14-16 apakah saya Pak Wandi dan Wanto sama ayo jadi upayanya akal-akalanya Kesia untuk menggiring pertanyaan saya bahwa dia dan saya itu adalah sama dengan menggunakan ayat keluaran 27 itu geliru itu akal-akal bulusnya Kesia dan setiap kali saya tanya sampai hari ini dia diem tidak mau ngomong entah kenapa tiba-tiba seorang yang ahli filsafat orang yang ahli bahasa Ibrani Yunani yang paling ngerti sastra paling ngerti grammar tiba-tiba selama sepanjang hari ini saya panggil berkali-kali termasuk Hendri Tan Hendri Sutoto saya panggil-panggil tidak mau nimbrung di dalam wall saya jadi ini suatu ketonyolan memaksakan mengopinikan bahwa gaya bahasa yang khusus di dalam keluaran 20 atau 70 itu bisa dipakai di semua ayat di dalam perjanjian baru itu omong kosong geliru iya tolong jujur ya dia dan saya itu tidak sama jangan sebut nama Tuhan Alamu dalam struktur kalimat ini Tuhan Alamu itu orang kedua oleh karena itu kalau menggunakan kata ganti iya itu wajar karena memang struktur kalimatnya memaksa seperti itu ini gaya bahasa khusus kasuistis masalahnya apakah yang seperti ini gaya bahasa dengan struktur kalimat seperti ini bisa diterapkan di semua ayat perjanjian baru tidak bisa tidak bisa jadi kami akui Bapak adalah Allah ya Sang Putra Sang Firman adalah Allah iya betul karena Sang Putra itu satu substansi ada di dalam Bapak yang satu substansi dengan Sang Bapak pasti Allah kebohongan dan hoax yang dikembangkan adalah ini saya bertemu dengan kawannya Keisha Grace namanya Sean Sean mengatakan Tritunggal itu masalahnya tidak percaya Yesus adalah Allah hanya percaya Yesus adalah Tuhan siapa bilang itu fitnah kami percaya Yohanes 20 A28 Yesus adalah kurios dan teos kenapa Yesus adalah teos kenapa Firman Allah adalah Allah karena Firman Allah itu satu substansi dia ada di dalam Allah apakah Rok Kudus Allah Tritunggal mengakui Rok Kudus adalah Allah karena Rok Kudus juga satu substansi ada di dalam Allah yang ada di dalam Allah yang satu substansi dengan Allah pasti Allah Bapak Putra Rok Kudus adalah Allah ini iman Tritunggal yang selantiasa di fitnah di caci maki dan diopinikan yang sebaliknya yang tidak pernah kita imani terima kasih jadi sebenarnya upaya apa ya doktrin-doktrinnya Sablianisme ini gara-gara pengaruh dari dua ajaran Gnostik Inggil Mesir dan First Thought in Three Forms akal perdana yang muncul dalam dikebentuk inilah yang membuat mereka mendirikan ajaran Sablianisme yang hari ini adalah Agensi Satuanes Pantakosta terima kasih baik terima kasih Pak Gracia sesi malam hari ini sangat mencerahkan boleh diambil waktu untuk beristirahatnya Pak Gracia baik teman-teman sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab seperti biasa kita infokan jangan lupa dukung pelayanan kami tentunya di channel Pak Gracia Pilo ini sudah ada QR Code bisa di-scan untuk bergabung dengan channel Pak Gracia dan juga channel-channel yang ikut merilai sesi malam hari ini diantaranya ada Jakom Channel L2J LG Keluarga Imara Suli Official dan Scott Orang Indonesia dan bagi teman-teman yang membutuhkan buku-buku Apologi Tikah karangan Pak Gracia Pilo atau souvenir dan baju kaos kaligrafi arabik yang Alkitabia bisa dipesan melalui Tokopedia garis miring inyomanis atau di satulink.com garis garing inyomanis berikut di layar Anda masing-masing itu adalah jadwal kegiatan kita di keluarga Imara Suli teman-teman bisa screenshot jadi tidak ketinggalan setiap pengajaran dan acara dari keluarga Imara Suli selanjutnya ini ada beberapa ajarah yang mesti teman-teman ikuti dan juga bagi teman-teman yang terpanggil untuk kuliah teologi S1 serata title dengan gelar sarjana teologi STH bisa menghubungi di satulink.com garis miring STT Rai atau ada pada alaman yang tersedia dan QR code yang tersedia ini adalah pengajaran eksklusif dari Pak Deki jadi jangan ketinggalan untuk menutup triwulan keempat dari pengajaran eksklusif utama Pak Deki Ngadas ini ada pengantar surat 1 dan 2 Thessalonica setiap hari maaf maaf saya salah dengan mengangkat topik kejadian 1 sampai 11 eksposisi teologis berdasarkan Pak Deki Ngadas setiap hari minggu jadi ini adalah program baru pukul 9 sampai dengan pukul eh pukul 7 waktu Indonesia Barat 7 malam waktu Indonesia Barat di Zoom ID yang sama pascode kejadian next slide dan juga bagi teman-teman yang mau bergabung dengan kami bisa melalui tiga aplikasi melalui Zoom yang itu sebelah kiri atas sudah ada juga QR code-nya tinggal di scan atau melalui telegram di t.me garing keluarga Iman Rasuli QR code-nya tersedia website kir www.imarasuli.com atau bisa melalui QR code-nya next nah ini adalah aplikasi baru satu link jadi buat teman-teman yang mau bergabung dengan kami bisa juga melalui satu link dan di dalam satu link itu sudah lengkap ya untuk semua apa yang kita butuhkan dalam belajar teologi baikpun dalam untuk sosmed ya itu sudah ada di dalam oke sekarang kita masuk next slide ya silakan nah bentuk dari satu link tadi sebagai berikut sudah ada menu-menunya di dalam ya mau bergabung melalui website atau Zoom atau apa itu juga bisa di klik langsung di dalam dan pengajaran-pengajaran dari narasumber kita sudah juga di dalam ya itu ada pengajaran interaktif semua secara otomatis teman-teman tinggal klik daftar tinggal klik dan belajar di sana jadi dari sesi pertama sampai sesi hari ini ada di dalam telah di upload di dalam nah ini melalui dan juga pembelian buku apologetika juga semuanya sudah ada di dalam ini bagi teman-teman yang mau mengikuti dari awal khusus teologinya ini bisa di klik di sini nanti sesudah didaftarkan tinggal di play dari layar Anda sesudah itu mungkin kalau misalkan teman-teman yang belum mengikuti mesti mengikuti dari awal sehingga bisa mendapatkan sertifikatnya ya jadi semua pengajaran dan sertifikasi gratis tidak dipungut biaya itu saja terima kasih kita masuk ke sesi selanjutnya silakan dibacakan pertanyaan yang telah masuk oleh Bang Scott silakan Bang baik terima kasih untuk pengajaran malam ini Pak Gracia tidak banyak pertanyaan yang masuk ada satu pertanyaan yang dari Youtube dari Ibu Desi kekhawatiran Budes ini sepertinya justru lebih khawatir dia dengan orang yang Judas Holik jadi pertanyaannya begini apakah pandangan bahwa Judas Iskariot merupakan batu loncatan bagi karya penyelamatan oleh Tuhan Yesus Kristus yang merupakan pandangan sekte bidak yang berpedoman pada Inci Judas yang fenomenal karena banyak jemaat Kristus yang kaget saat disuguhi pandangan seperti itu apa pandangan Pak Gracia mengenai hal itu Pak sama saya menolak menolak Judas adalah orang yang menolong proses penyelamatan jadi kan ada dibilang barang siapa yang memakan dengan cara yang tidak layak Judas akan mengatakan Judas itu selamat masuk surga gara-gara dia itu perjemuhan tetapi kan ada ayat mengatakan barang siapa makan dengan cara yang tidak layak dia akan dapat kuduk jadi Judas dia mengorbankan judul selamat iya dia berdosa iya dia bunuh diri iya masalahnya kapan dia minta maaf kapan dia minta ampun kamu menyesal tapi kamu bunuh dirimu membunuh diri artinya apa kamu membunuh bukan orang lain tapi dirimu yang kamu bunuh artinya kamu melakukan dosa pembunuhan kamu berdosa iya kamu menyesal iya dan untuk menutupi penyesalanmu kamu membunuh kamu mengakhir dengan pembunuhan bukan orang lain dirimu kamu bunuh pertanyaannya kapan kamu bertobat kamu mati atas dosa pembunuhan nah dosa yang tadi kamu lakukan apakah sudah diampuni sudah minta ampun kedua dosa pembunuhanmu yang baru yang terakhir kamu lakukan apakah sudah diampuni jadi ini yang saya bilang tidak masuk akal tidak masuk akal dia mengatakan Judas itu masuk surga omong kosong omong kosong malah Judas yang yang ditolak sama bapak-bapak gereja bahkan ada suatu quote di dalam orang-orang ortodoks pada Jumat Agung orang yang pertama masuk Firdaus adalah orang berdosa penjahat yang berkobat tetapi orang pertama yang masuk Tartarus adalah Rasul yang membunuh bisa paham? jadi jangan apa ya jangan berolah filsafat lah berandai-andai dengan pola pikir pola pikir kayak Injil Judas itu apa namanya tidak apa namanya tidak saya tidak terlalu sepakat dengan itu terima kasih baik terima kasih tadi ada sepertinya yang masuk yang mengganggu ya mohon untuk diperhatikan Bapak Ibu yang lain pertanyaan yang lain Pak ini ini sepertinya pertanyaan untuk yang praktis saja Pak bagaimana kita sebagai orang awam jika berhadapan dengan orang-orang seperti Kezia ini dan dan gengnya Pak apa yang harus kita lakukan terima kasih Pak kita bertanya karena kalau kita ketemu sama orang yang kayak Kezia itu kan sombongnya di atas ya kita ikuti begitu dia ngomong contoh kita tanya aja Injil Matius 28 itu palsu yang benar adalah Injil Matius versinya Eusebius dan kumran tanya mana mana Injilnya versi Eusebius mana mana Injil Matius yang ditemukan di kumran mana mana buktikan kemudian kita tunjukkan data Novum Testamentum kumpulan puluhan ribu manuskrip-manuskrip Alkitab Kuno tak menemukan satu varian teks seperti ucapanmu bohong ini bukti ini fakta ini data ini USB edisi keempat ini Novum edisi 28 ini fakta data tidak ada varian teks seperti ucapannya Kezia bohong penipu dan sampai hari ini tanya sebutkan kode kumrannya yang ada Matius 28 versi kumran menurut Kezia yang seperti itu mana mana kodenya ditemukan di gua keberapa naska keberapa penipu-penipu pembohong dalam buah nasipasi diem tidak mau jawab artinya memang mereka sengaja menyebarkan hoax opini palsu untuk menupport pandangan-pandangan mereka begitu kita ngomong ada data mereka kelimpungan kemudian gunakan alar ini persuposisinya harus benar seperti tadi sejak kapan Yesus berkata Bapak adalah saya di ayat mana Yesus mengatakan the Holy Spirit is me akulah roh kudus kalau ada tanya berikan kepada saya pasti kelompok wanita lari kesana lari kesini lari kesini akhirnya mengeluarkannya setelah beberapa hari mengeluarkan keluaran 27 ini konyol banget ini konyol banget keluaran 27 memang dia artinya saya karena memang gaya bahasa dan struktur kalimatnya memaksa seperti itu dan tadi saya sudah saya pun juga bisa menggunakan gaya bahasa yang sepadan dengan struktur kata yang sama dengan kejadian 27 kalau gaya bahasaku struktur kalimatnya seperti keluaran 27 iya dan saya bisa sama gracia pelo tidak menoleransi kecurangan apapun bilang ya dia tidak akan menoleransi pencurian keuangan apapun sampaikan ke semua staff ke akunting terus saya keluar saya mengucapkan gracia pelo pada waktu saya mengucapkan gracia pelo gracia pelo di dalam struktur kalimat ini menjadi kalimat orang kedua dan begitu saya menggunakan kata ganti dia itu wajar bisa kalau gaya bahasa dan strukturnya seperti ini masalahnya apakah semua injil dan semua perjanjian baru yang menceritakan menggambarkan bapak hubungannya dengan anak hubungannya dengan roh kudus menggunakan gaya bahasa dan struktur kalimat seperti kejadian 27 nah saya di dalam di dalam postingan yang lain saya diskusi sama saya mengatakan begini ibu guru misalnya saya ibu guru saya ibu ani anak-anak ibu ini kan lagi hamil tolong siapa yang bisa mengambilkan mangga yang di pohon yang tinggi itu datanglah kesia bu-bu dia bu yang bisa memanjat pohon yang tinggi dia sudah biasa memanjat pohon yang tinggi begitu kesia mengatakan dia yang biasanya manjat pohon yang tinggi suruhlah dia apakah kesia dan dia yang disebut oleh kesia itu orang yang sama ini hanya masalah logika semua kalimat-kalimat di dalam perjanjian baru dan injil itu bentuknya seperti ini jadi ya begitu kita tanya doktrinmu yang mengatakan Bapak itu adalah Yesus Roh Kudus adalah Yesus mana ayatnya pasti gak bisa menunjukkan mana ayat yang mengatakan Bapak yang berinkarnasi adalah Yesus Yesus adalah Roh Kudus yang berinkarnasi mana ayatnya dia pasti tidak bisa memberikan ayat dia hanya memberikan tafsir yang jumpalian akrobat sampai penjelasan yang terakhir pun ayat yang kita minta tidak-tidak mereka kasih yang mereka kasih sederet tafsir 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 dia berkata bahwa di dalam Yohanes 14 ayat 18 Yesus mengaku sebagai Roh Kudus apakah benar demikian Pak apakah Yesus datang sebagai Roh Kudus silahkan Pak tidak ada Yohanes 14 Yohanes berapa Yohanes 14 18 Pak tidak ada Yesus tidak pernah mengatakan dia adalah Roh Kudus ngawur itu Yohanes 14 ayat 18 aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai jatim piatu mana Roh Kudus tidak ada Roh Kudus itu nama lainnya Roh Bapak Roh Anak Roh Kristus iya artinya begini loh Roh Kudus itu ayatnya Allah dia adalah yang menghidupkan sang Bapak dan sang Putra nangkap ya Roh Kudus lah yang menghidupkan sang Bapak dan sang Putra misalnya saya roh saya ini dia lah yang menghidupkan saya yang membuat aktif sehingga akal saya berjalan saya bisa berbicara dia menghidupkan mata saya menghidupkan jantung saya jadi roh saya adalah roh mulut saya akal saya roh jantung saya roh raga saya nangkap ya roh Kudus sinonimnya adalah roh Bapak roh Allah penghibur penolong roh anak roh Kristus iya tapi roh Kudus bukan Yesus nah nangkap ya karena roh Kudus dia yang menghidupkan sang Bapak dan sang anak tanpa roh Kudus Allah mati firman Allah tidak eksis seperti jika kalau kamu bunuh saya cabut nyawa saya begitu roh saya tercabut dari raga saya raga saya adalah mayat jenasa bersamaan dengan jenasa akal firman saya itu hilang tidak eksis jadi roh saya dia yang menghidupkan raga saya dan membuat akal firman saya menjadi eksis tanpa roh saya tanpa nyawa saya akal saya hilang tidak eksis tubuh saya menjadi seonggok mayat terima kasih baik itu saja pertanyaan malam ini Pak terima kasih untuk pencerahan atas pertanyaan yang disampaikan saya kembalikan ke moderator terima kasih Pak baik terima kasih Pak Gracia terima kasih teman-teman seperti biasa pesan kami rendahkan hati jangan berhenti belajar jangan sombong rohani dan juga yang terpenting jangan kompromi terhadap ortodosi ajaran kita semua ya baik kita undang dengan kasih untuk doa penutup Pak Hieronimus silahkan bawa doa penutup Pak Hieronimus saya kasih statement terakhir baik silahkan Pak jadi disaat orang-orang Wannes menuduh kelompok tritunggal terpengaruh dengan Hellenisme itu omong kosong Hellenisme mengajarkan Logos itu ciptaan keluar secara emanasi iman Kristen iman tritunggal tidak mengatakan Logos itu emanasi Logos itu satu di dalam Allah bukan ciptaan yang terpisah dari Allah Logos di dalam iman Kristen menjadi manusia Logos dalam filsafat Hellenisme Logos tidak mungkin bersentuhan dengan alam materi yang bersentuhan dengan alam materi itu adalah ciptaan yang lebih rendah dari Logos tapi belum materi jadi ini apa namanya apa namanya hal yang harus diperhatikan malah sebaliknya yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran filsafat yang asing Gnostik itu malah Sabelianisme Bapak-Bapak gereja sudah menyebut bahwa Sabelianisme notus dia terpengaruh oleh roh pola pikir pengertian Injil Mesir dan Injil yang senada dengan Injil Mesir adalah akal pertama yang muncul dalam tiga bentuk dua aliran Gnostik ini yang mempengaruhi pemimpin-pemimpin Sabelian sehingga mereka mempelajari Alkitab Perjanjian Baru dan cara mereka menafsirkannya seperti ajaran Gnostik yang terpengaruh dengan ajaran sesat itu adalah Sabelian Kristen yang bisa menjelaskan kesatuan Allah dengan firmannya kesatuan sang Bapak dengan sang anak sekalipun kita juga yang bisa menjelaskan bahwa Yesus membedakan antara sang Bapak dengan sang anak Yesus juga membedakan antara dirinya dengan sang Bapak dengan sang Rok Kudus sekalipun ketiganya adalah satu Matius 2.8.19 Yohanes 14.16 Yesus membedakan sekalipun Bapak anak Rok Kudus itu satu Bapak di dalam ucapan Yesus adalah dia Rok Kudus itu dia aku Yesus jadi ada perbedaan meskipun Bapak anak Rok Kudus itu tetap satu terima kasih baik terima kasih Pak Gracia silakan tutup dalam doa Pak Hieronimo silakan baik Bapak Ibu mari kita satu dalam doa dalam nama Bapak Putra dan Rok Kudus Alang Esa Amin terpuncilan kepada Bapak di surga kami mengucap syukur Tuhan atas pengajaran yang boleh kami dapatkan malam hari ini dari Bapak Gracia biarlah apa yang kami pelajari apa yang kami dapat dalam pengajar malam ini boleh semakin memperkokoh iman kepercayaan kami Tuhan juga memberkati para admin yang telah hukum segala pelayanan sehingga terlaksananya pengajaran malam hari ini Tuhan Tuhan juga memberkati kami juga yang hadir biarlah kesehatan selalu menyertai kami Tuhan juga memberkati kesehatan dan pelayanan serta keluarga Bapak Gracia dalam kehidupan dan aktivitas sehari-hari Tuhan malam hari ini bila esok menjadi milik kami kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat kami boleh melaksanakan aktivitas kami sehari-hari juga Tuhan inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup amin Scott aku nanti re-upload penyamu ya siap siap pak terima kasih